Peralih ke informasi lain, Saudara Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Hari ini kembali melanjutkan agenda sidang peninjauan kembali yang diajukan 6 terpidana kasus kematian Vina dan Eki. Agendanya mendengarkan testimoni Titin Pria Lianti, kuasa hukum 6 terpidana tahun 2016 silam. Dalam sidang, Titin membeberkan testimoni soal apa yang ia dalami selama mendampingi 6 napi saat awal kasus ini mencuat. Titin juga akan menyertakan berkas untuk membuktikan kebenaran testimoninya. Selain itu, dalam sidang hari ini kuasa hukum 6 terpidana juga akan membawa bukti hasil ekstraksi ponsel Widi dan Mega 2 rekan Vina. Keduanya memiliki riwayat percakapan sesaat sebelum ditemukan tewasnya di jembatan layang. Toko Jawa Barat, Deddy Mulyadi juga sempat menghadiri sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina dan Eki. Dalam sidang, Deddy Mulyadi memberikan keterangan berdasarkan kesaksian dari orang lain atau testimonium de auditu. Deddy mengaku mendalami keterangan para saksi yang terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki setelah menemui sejumlah kejanggalan. Di antaranya soal keberadaan para tersangka yang menginap di rumah ketua RT bernama Pasren pada saat malam kejadian. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Mama Syahri Ramdon di pengadilan negeri Cirebon, Jawa Barat. Syahri untuk saat ini sidang mengagidakan, mendengarkan testimoni dari mantan kuasa hukum 6 terpidana yakni bernama Titin Priyalin Lianti. Dan apa saja yang telah disampaikan dan berkas apa saja yang telah dikemukakan? Di studio selamat siang saudara, hari ini Cirebon Kompas Hukum 6 terpidana menghadirkan aksi de auditu, artinya orang yang pernah mendengar dan juga memberikan kesaksian di tahun 2016 dan saat ini juga maksud kami pernah mendalami pada saat itu mendengar cerita dari terpidana dan saat ini memberikan kesaksianya di hadapan Majelis Hakim. Ada tiga orang yang sudah dihadirkan pada Peska 6 terpidana ini. Pertama adalah Deddy Mulyadi, yang kedua adalah Jogi Nenggolan sebagai mantan kuasa hukum di tahun 2016 dan hari ini adalah Titin Priyalin Lianti. Sejak pukul 10.40 tadi, pada saat pertama kali Titin memberikan kesaksianya kepada Majelis Hakim, Titin memberikan banyak cerita. Pada awal mula Titin menjadi kuasa hukum 6 terpidana, di mana pada tanggal 31 Agustus Titin berdatangi oleh salah satu keluarga yang ditangkap pada saat itu. Kemudian tanggal 1 September Titin mulai berusaha untuk menemui, namun tidak dapat ditemui 6 terpidana tersebut di Polres Cirebon Kota, bahkan yang Titin dan keluarga terpidana kagetkan adalah tersebarnya foto 6 terpidana dengan kondisi muka yang penuh dengan luka. Dan pada tanggal 2 September justru Titin mendapatkan informasi bahwa 6 terpidana sudah dipindahkan dari Polres Cirebon Kota dibawa ke Polres Cirebon Kota dengan berbagai macam alasan. Hingga akhirnya Titin tidak dapat menemui 6 terpidana dan pertama kali menemui pada saat rekonstruksi di akhir September 2016 lalu. Titin juga memberikan bukti-bukti banyak terkait surat-menyurat yang pernah dilakukan. Misal, pada saat itu setelah mendapatkan foto yang mengalami 6 terpidana ini mengalami banyak luka-luka, Titin mendapatkan dan membuktikan itu, melaporkan bukti itu ke Propampolda Jawa Barat, juga melaporkan Komnas HAM dan beberapa pihak lainnya untuk mendapatkan keadil, namun tidak mendapatkan respon cepat pada saat itu. Titin juga berusaha untuk terus mendampingi dan bahkan dalam sidang kali ini Titin memberikan kesaksian dengan beberapa kali mengeluarkan air mata dengan cerita kesaksian pada saat itu 6 terpidana mendapatkan luka, disiksa oleh umum, polisian, dan lain sebagainya. Titin dihadirkan oleh tim kuasa hukum untuk memberikan sentasan atau cerita akhir dari proses PK 6 terpidana ini karena sudah tidak ada lagi rencananya saksi atau ahli yang dihadirkan. Dan terakhir adalah bagaimana tim kuasa hukum menghadirkan hasil ekstraksi bukti chat komunikasi antara dari HP WIDI yang pernah sempat berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Dina. Beberapa saat sebelum Dina dan juga Eki ditemukan tewas di jembatan layang sekitar pukul 22.00 pada tanggal 27 Agustus 2016 lalu. Juno. Terima kasih atas laporan Anda, Juno Skompas TV, Mama Syahri Ramdon dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat.